Intip Kekayaan Gibran Raka Buming, Bacawapres Prabowo yang diusung Golkar. Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden, Cawapres, Prabowo Subianto. Pengumuman ini diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Partai Golkar, Sabtu, 21 Oktober 2023. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua DPD tadi malam, semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal Capres RI, kata Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, Sabtu. Dilansir dari Kompas.com, berikut total harta kekayaannya. Gibran tercatat mempunyai total kekayaan Rp26 miliar. Jumlah itu berdasarkan data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, pada tahun 2022. Angka tersebut naik sekitar Rp734 juta dibanding LHKPN periode sebelumnya. Berdasarkan LHKPN tahun 2022, nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Gibran mencapai Rp17,3 miliar. Angka itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi, 300 meter persegi di Surakarta senilai Rp6 miliar. Tanah dan bangunan seluas 2000 meter persegi, 2,000 meter persegi di Seragen senilai Rp2,6 miliar, dan tanah serta bangunan seluas 112 meter persegi, 112 meter persegi di Surakarta senilai Rp1,5 miliar. Lalu, tanah seluas 113 meter persegi di Surakarta Rp700 juta, tanah 896 meter persegi di Surakarta Rp1,74 miliar, dan tanah 1124 meter persegi di Surakarta Rp2,1 miliar. Selain itu, Gibran tercatat mempunyai alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp332 juta. Rinciannya, motor Scoopy tahun 2015 Rp7 juta, motor Coba 125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, motor Royal Enfield tahun 2017 Rp40 juta, dan mobil Toyota Avanza tahun 2016 Rp90 juta. Berikutnya, mobil Toyota Avanza tahun 2012 Rp60 juta, mobil Isuzu Panther tahun 2012 Rp70 juta, dan mobil Daihatsu Grand Max tahun 2015 Rp60 juta. Gibran juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta, kas dan setara kas Rp3,1 miliar, harta lainnya Rp5,5 miliar, dan utang Rp551 juta. Dengan demikian, total kekayaan Gibran sekitar Rp26 miliar. Terima kasih telah menonton!